Hai guys, apa kabar? Selamat datang kembali di channel hiburan informatif dan menarik favorit kamu, MG Channel. Di video kali ini kita akan membahas fenomena alam yang akan terjadi di tahun 2021 ya. Jadi guys, setiap tahunnya pasti akan ada fenomena alam yang terjadi di angkasa. Begitu juga dengan tahun 2021, akan ada sejumlah fenomena alam yang akan terjadi. Dan hal ini sudah diprediksi oleh sejumlah ahli astronomi di dunia, bahwa akan ada banyak fenomena alam yang bisa kita saksikan. Kalau beruntung, kamu bisa melihatnya meskipun tanpa menggunakan alat bantu loh. Dan inilah fenomena alam yang diperkirakan akan terlihat di tahun 2021. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tanda notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. Di urutan ke-6 nih, Blood Moon di tanggal 26 Mei. Jarang banget ya momen gerhana bulan total bisa muncul dan kita bisa melihatnya dengan jelas guys. Kalau kamu belum pernah melihat seperti apa sih gerhana bulan total dan masih penasaran dengan penampakannya, udah deh, kamu bisa nunggu sampai di tanggal 26 Mei 2021. Karena di tanggal tersebutlah diperkirakan gerhana bulan total akan kembali terjadi. Gerhana bulan total ini terjadi pada saat matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Nantinya matahari akan menyinari bumi dan menghasilkan warna merah yang akan muncul di permukaan bulan. Warna merah ini bisa semakin jelas tergantung dari jumlah debu yang ada di atmosfer bumi. Jamnya adalah di sekitar jam 1 lebih 44 menit waktu pasifik. 5. Gerhana Matahari Cincin di tanggal 10 Juni Gerhana Matahari Cincin diperkirakan akan muncul di tanggal 10 Juni. Tapi yang disayangkan guys adalah tidak semua orang bisa melihat fenomena langkah ini. Mereka yang tinggal di daerah Kanada, sebagian dari Greenland, dan Rusia yang bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat proses terjadinya gerhana matahari ini. Gerhana matahari cincin bisa terjadi ketika bulan, matahari, dan bumi berada pada satu garis lurus. Karena bulan memiliki ukuran yang lebih kecil dari matahari, maka ketika matahari tertutup oleh bulan, hanya sebagian dari matahari yang masih bisa terlihat. Menghasilkan bentuk seperti cincin merah. Diperkirakan momen ini akan terjadi di jam 9 lebih 49 menit di utara Kanada dan selesai di Rusia pada 11.33 UT. Lanjut ke urutan keempat yuk. Ada hujan meteor Perseid di tanggal 12-13 Agustus. Sangat indah dan keren ya ketika melihat proses terjadinya hujan meteor di video dan juga gambar. Tapi kamu kalau mau menyaksikan fenomena hujan meteor ini secara langsung, nggak perlu melalui video lagi guys. Di tanggal 12-13 Agustus nanti, para ahli astronomi sudah memprediksi bahwa akan terjadi hujan meteor yang dinamakan hujan meteor Perseid. Pada saat hujan meteor ini terjadi, nantinya akan ada sekitar 60 bintang jatuh setiap jamnya guys. Kejadian ini bisa disaksikan di malam hari ketika kondisi langit lagi cerah. Kamu cukup mencari spot yang tepat untuk menyaksikan proses terjadinya hujan meteor ini. Cari konstelasi bintang Perseus dan tunggu momen ini terjadi ya. Di urutan ketiga, hujan meteor draconit di tanggal 8 Oktober Fenomena hujan meteor menjadi fenomena yang kemunculannya akan cukup sering terjadi di tahun 2021 ini guys. Kalau sebelumnya sudah dibahas tentang hujan meteor Perseid, yang berikutnya ini adalah hujan meteor draconit. Hujan meteor ini diprediksi akan terjadi di tanggal 8 Oktober 2021. Untuk jumlahnya, jumlah hujan meteor draconit tidak sebanyak perseid sih. Diperkirakan hanya sekitar 10 sampai 15 bintang yang jatuh setiap jamnya. Hujan meteor ini datang dari partikel komet 21P Giacobini-Zinner. Semakin gelap langit malamnya, maka nanti akan semakin terlihat jelas fenomena hujan meteor ini. Nah, kalau kamu bingung soal namanya, nama draconit sendiri diambil dari konstelasi bintang yang dinamakan Draco the Dragon. Gimana? Udah paham kan? 2. Gerhana Bulan Parsial di tanggal 19 November Fenomena gerhana bulan bisa terjadi pada saat matahari menyinari bumi dan bayangannya jatuh di permukaan bulan. Membuat penampakan bulan tertutup, bisa tertutup sebagian atau parsial, atau bisa juga tertutup sepenuhnya, atau yang biasa disebut dengan gerhana bulan total. Tepat di tanggal 19 November nanti guys, momen gerhana bulan parsial ini akan terjadi. Bisa dibilang sih, ini adalah fenomena gerhana bulan terakhir sepanjang tahun 2021 ini. Jadi sangat disayangkan deh kalau kamu sampai kelewatan kesempatan ini. Dan negara yang diperkirakan bisa melihat fenomena ini meliputi Amerika Selatan, Amerika Utara, Australia, sebagian Eropa, dan Asia. Diperkirakan, 95% area bulan akan tertutup oleh bayangan bumi. Dan gerhana bulan parsial ini akan terjadi di jam 2.18 IST. 1. Supermoon Di tanggal 25 Mei 2021 Ketika bulan berputar mengitari bumi dan mencapai titik terdekat, maka kita bisa melihat bulan dalam ukuran yang terbesar. Momen inilah guys yang disebut dengan Supermoon. Fenomena Supermoon bukan cuma terjadi sekali, tapi bisa berkali-kali. Dan untuk kali ini, fenomena Supermoon akan terjadi di tanggal 25 Mei 2021. Di tanggal tersebut tepat di jam 10 PM EDT, bulan akan berada sekitar 357.311 km dari bumi. Di saat inilah kita bisa melihat ukuran terbesar dari bulan. Tapi perlu as pada ya guys, karena kemunculan bulan pada titik terdekat ini bisa mengakibatkan air laut naik dan kemungkinan akan terjadi banjir. Ini dikarenakan bukan cuma bumi saja yang memiliki gravitasi, tapi bulan juga sama. Nah gimana guys, udah dicatat kan tanggal-tanggal penting untuk menyaksikan fenomena alam secara langsung di bumi? Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys, di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini, tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian super channel ini untuk upload video hampir setiap hari. Terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih telah menonton!